Intro Halo, saya Yonatan. Selamat datang kembali para tech entusias di VIEW, Virtus Review. Pada episode ini kita akan membahas topik yang sedang menjadi perbincangan hangat di dunia digital yakni Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi alias UUPDP dan ancaman denda yang mengintai jika perusahaan Anda belum mengimplementasikan UUPDP mulai Oktober 2024. Yang bener aja, rugi dong. Tapi jangan khawatir, karena kami punya solusi yang tidak hanya membantu kamu untuk comply UUPDP, tapi juga melindungi aset berharga kamu, yaitu data. Apa sih solusinya? Penasaran? So, let's jump to the topic. Sekarang, mari kita bahas regulasi UUPDP ini. Ditutip dari bisnis.com, mulai Oktober 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana memperlakukan sanksi denda bagi perusahaan yang kebobolan data dan belum menerapkan regulasi UUPDP. Iya, beneran. Jika perusahaanmu menjadi korban kebocoran data, kamu bisa dikenakan denda hingga 2% dari pendapatan perusahaan pada tahun sebelumnya. Wah, kalau denda segitu bisa-bisa perusahaan yang beroperasi di Indonesia jadi tongpes alias kantong kempes. Selain itu, hal ini akan berimpak pada reputasi perusahaan yang bersangkutan. Loh, terus apa dong solusinya? Sini, aku kasih tau. Nah, sekarang waktunya untuk kenalan dengan salah satu tools pengamanan data, yaitu Data Loss Prevention DLP dari Forcepoint. DLP ini adalah solusi yang sangat tepat untuk mengamankan data kamu. Jadi, apa aja yang bisa DLP Forcepoint lakuin? Mulai dari menemukan, mengklasifikasikan, memantau, sampai melindungi data secara intuitif, tanpa bikin ribet pengguna. Jadi, udah pasti dengan DLP dari Forcepoint ini, kamu bisa mencegah kebocoran data sebelum kejadian buruk itu terjadi. Terus, kenapa kamu harus pilih DLP Forcepoint? Nah, selain memberikan kontrol dan visibilitas superior terhadap data kamu, DLP Forcepoint juga sudah memenuhi kepatuan standar di lebih dari 80 negara. Jadi, bisa dipastikan data kamu akan aman, baik di web, cloud, email, network, maupun endpoint. Bukan hanya itu, dengan Feature Risk Adaptive Protection Forcepoint, kamu bahkan bisa mengaudit perilaku pengguna dengan Artificial Intelligence. Untuk menghentikan kebocoran data sebelum terjadi. Jadi, teman-teman, saatnya mulai jaga datamu tetap aman dan patuh terhadap regulasi UUPDP dengan solusi DLP Forcepoint. So, terima kasih sudah tonton video ini. Jangan ragu untuk kasih komentar atau pertanyaan di bawah ya. Sampai jumpa di VIEW Virtus Review selanjutnya. Bye! You 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 Terima kasih.